Oke, tinggal nunggu satu lagi berarti ya Kita tunggu satu menit lagi, kalau tidak ada apa-apa, ditinggal saja Nanti bisa menyusul Kita tunggu satu menit lagi Oke, sudah Sudah, kita mulai waktunya yuk, di-onkan untuk video call-nya Untuk videonya di-onkan Masuk Rizky Akbar, masuk Oke, tolong di-onkan untuk semuanya Mikrofonnya Sudah Mas Bro Rizky, Mas Bro Rizky, tolong di-onkan Siap, mantap Oke, sebelum kita mulai perkulihan hari ini, alangkah lebih baiknya kita Alangkah lebih baiknya kita untuk berdoa dulu sebelum kita mulai pembelajaran hari ini Oke Mas Dito dan Mas Fajri, tolong berikut Mas Akbar diaktifkan Videonya Oke 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 ya, sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita melakukan berdoa dulu menurut ajaran dan kepercayaan masing-masing Berdoa kita mulai Berdoa kita mulai Oke, berdoa selesai Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah bergabung dalam perkulihan saya hari ini Terima kasih telah meluangkan waktu sibuknya dan waktu lenggangnya Oke, sebelum saya mulai, teman-teman sudah ini, sudah melakukan absensi semuanya? Ya Pak, di Classroom sama di Siaka Ya, di Classroom dengan di Siaka sudah semua melakukan absensi? Sudah Oke, mantap Siap, sudah Siap Oke ya, pokoknya dimulai perkulihan hari ini Pokoknya untuk absensi jangan lebih dari 15 menit setelah perkulihan dimulai Kalaupun misalkan perkulihan telah dimulai dan teman-teman telat absensinya Maka sama dengan teman-teman tidak masuk bahasanya seperti itu Walaupun teman-teman, apa namanya, mengikuti meeting online ya Atau perkulihan online Jadi diharapkan teman-teman untuk dapat bisa absensi 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 jangan lupa dilakukan menggunakan dua cara Google Form dan juga siakat dari kampus ya Oke, kita akan mulai saja Materinya Sudah terlihat teman-teman Sudah terlihat teman-teman Oke, sudah terlihat ya Jelas suara saya sebelum kita mulai Siap, laksanakan Siap, laksanakan Siap, laksanakan Oke Lakser Saya sendiri untuk perkulihan perancangan basis data Sebelum kita masuk Teman-teman ada yang sudah tahu Apa itu basis data Sebelumnya sudah pernah mendengar belum? Istilah basis data atau database Belum pernah, Pak Belum pernah sama sekali Belum pernah sama sekali Masa? Di zaman era begini belum pernah Oke, ya Jadi Perancangan database itu Pertama-tama kita bagi dua dulu ya Istilahnya Ada istilah namanya data Dan ada istilah namanya base Ya, jadi kita bagi dua dulu nih Ya Baru nanti di akhir kita bisa menyimpulkan Apa itu database? Oke Nah, secara harfiah Ya, secara harfiah nih Arti kata data Itu merupakan bentuk dari representasi Apa? Representasi dari fakta dunia Yang direkam dalam bentuk Angka, huruf, simbol, teks, gambar Ataupun kombinasi dari kesemuanya Nah, secara istilahnya Data adalah Himpunan kelompok data Ataupun arsip gitu ya Yang saling berhubungan Yang diorganisasi Ya, sedemikian rupa Agar kelak dapat dimanfaatkan Kembali Dengan cepat dan mudah Nah, ini saya garis bawahi Sebenarnya bukan diorganisasi Tapi di Organisir Ya, diorganisir sedemikian rupa Nah, kemudian Apa sih harfiah gitu kan? Kenapa harus ada secara harfiah? Nah, kita mesti tahu dulu Harfiah itu bentuk apa gitu kan? Nah, harfiah adalah bentuk dari Arti secara leksikal gitu ya Atau arti yang paling mendasar Nah, jadi secara mendasarnya gitu ya Data adalah gitu Jadi seperti itu Kemudian Representasi itu apa? Apa? Representasi itu merupakan Perbuatan yang mewakili gitu kan? Keadaan yang diwakili Atau apa yang diwakili Atau bisa dengan perwakilan Jadi, representasi itu Bisa dibilang perwakilan Atau yang mewakili Jadi kan banyak ya Mungkin teman-teman Ketika ngobrol Mendengar pembicaraan Antara teman mahasiswa Dan juga Di lingkungan sekitar Ada yang Bilang representasi Representatif Dan lain sebagainya gitu kan? Nah, itu bukan istilah-istilah ya Nah, kemudian Pengertian data secara lengkap ya Secara definisi dapat diartikan Yang pertama adalah Data merupakan penggambaran Dari suatu kejadian Yang kita hadapi Nah, yang kedua itu Data Data adalah kenyataan Yang menggambarkan suatu kejadian Atau event Dengan Atau dan Kesatuan nyata Jadi Nah, yang dimaksud dengan kejadian Event Itu adalah Sesuatu yang terjadi Pada saat-saat tertentu Misalnya Tindakan operasi penyakit Misalnya Itu kan berarti event Keadaan-keadaan tertentu nih Nah, kalau misalkan Teman-teman ingin secara Global ya Untuk Memperhatikan Mengenai event Gitu kan Atau kejadian Seperti layaknya teman-teman Ketika sedang menghadiri Sebuah acara Yang sifatnya Itu Penting ya Misalkan rapat lah Ya Jadi kan Itu merupakan Sebuah event Kemudian Kesatuan nyata Adalah Berupa suatu objek nyata Seperti tempat Benda Orang Yang betul-betul Ada dan terjadi Jadi Bukan hanya Keadaan-keadaan tertentu saja Tapi memang Nyata Dan objeknya itu jelas ya Jelas Kayak kita Manusia gitu kan Berarti bersifat sebagai Orang Dan benda juga jelas Bisa dilihat gitu kan Nah kemudian Data yang diolah Menjadi bentuk Lebih berguna Dan berarti Bagi penerimanya Jadi Data ini sebenarnya Manfaatnya itu sangat Luas ya Jadi Secara Apa namanya Secara penerapannya Jadi sebenarnya Kita ini Di kehidupan kita Khususnya kehidupan manusia Itu penuh dengan data Jadi Teman-teman Apa yang dilakukan teman-teman Aktivitas apa Apa yang dilakukan teman-teman Teman-teman melakukan apa Dengan siapa Lalu bagaimana Berbuat apa Dan lain sebagainya Itu merupakan Bisa disebut dengan Data Jadi data Data itu Luas banget Kemudian Apa sih base Nah base itu secara harfiahnya Markas Atau tempat berkumpul Tempat bersarang Gudang Kalau kita teman-teman Tempat nongkrong Tempat nongkrong Tempat ngopi Ya itu Merupakan base Base Basecamp lah Kalau bahasa anak gaulnya itu basecamp Ya tempat nongkrong Ya kan Tempat ngopi Tempat bercerita Tempat Curhat Tempat segala macem lah Gitu kan Nah kemudian secara istilahnya Dari base itu merupakan kumpulan file Atau tabel Atau arsip Yang saling berhubungan yang disimpan Di dalam media penyimpanan tertentu Nah Jadi Kalau secara mendasarnya Arti kata base itu merupakan suatu tempat berkumpulnya Gitu kan Nah kemudian kalau secara istilah Gitu kan Base itu merupakan kumpulan file Gitu kan Yang saling berhubungan Yang disimpan Dalam media penyimpanan tertentu Contohnya misalkan dalam media penyimpanan hard disk Misalnya atau flash disk Atau Yang sekarang lagi trend SSD Atau di cloud Gitu ya Nah Kemudian kita analogikan nih Sebuah base Ya Jadi contohnya disini ada lemari arsip Ya Di suatu ruangan Ya misalkan di ruangan khusus Lemari arsip ya Yang isi datanya itu ada data mata kuliah Ada data dosen Gitu kan Ada data nilai Nah Dari keempat data itu Itu kan Pasti di dalamnya Banyak lagi cabang-cabang Data ya kan Nah Kemudian hal seperti itu Disimpan di dalam Lemari penyimpanan Yang disebut dengan lemari arsip Kemudian ada contoh data yang disimpan Di dalam Hard disk Seperti misalnya Ada tabel mata kuliah Ya kan Ada tabel dosen Ada tabel mahasiswa Ada tabel nilai Nah Jadi dalam istilah perancangan basis data Atau database design gitu ya Nah Data yang disimpan di hadis itu Rata-rata nilai value nya gitu ya Atau nilainya itu pasti berupa tabel-tabel Nah kalau misalkan secara fisik Ya secara fisik Data yang akan disimpan di dalam ruang arsip Itu pasti banyak file Ya Banyak lampiran-lampiran yang berupa fisik gitu ya Nah kemudian Kalau kita gabungkan Definisi database ya Nah Database ini menurut beberapa ahli nih Saya kutip menurut beberapa ahli Dan bukan menurut dari Joko Samutro ya Jadi saya belum Belum bisa untuk Menyatakan suatu statement Tentang kehilangan Ini menurut beberapa ahli nih Nah menurut Eee Afi Ya menurut Afi Tahun 2019 Itu juga ada bukunya Bukunya itu edisi ke 7 Ya terbit tahun 2019 Nah nanti teman-teman bisa searching untuk harga bukunya Nah Beliau Ya menguraikan Database itu adalah kumpulan data Yang berupa informasi gitu kan Yang sangat relevan sesuai Dengan suatu perusahaan Jadi Menurut Beliau itu Data itu kumpulan Kumpulan data Yang isinya itu berupa informasi Yang sesuai dengan suatu perusahaan Atau organisasi Nah sedangkan Menurut Meklet Ya tahun 2001 Database ialah kumpulan seluruh sumber berbasis komputer Ya sumber daya berbasis komputer Yang dimiliki oleh suatu organisasi Nah kemudian kalau Istilah dari Rama Krisman ya Database merupakan kumpulan data Yang umumnya mendeskripsikan Aktivitas Satu organisasi Atau lebih yang saling berhubungan Nah Jadi Sudah mereka gambar nih Database nya apa gitu ya Jadi Database itu Merupakan kumpulan data Ya yang saling berhubungan Ya yang saling berhubungan Ataupun Kumpulan data yang mendeskripsikan Suatu aktivitas Ya Dari satu organisasi Atau lebih banyak organisasi Gitu ya Nah Analoginya seperti Eee Misalnya Kampus UBK Misalkan ya Kampus UBK punya Eee Empat fakultas Ya empat fakultas bukan sih Empat ya Nah Kita anggap empat ya Nah ada fakultas hukum gitu kan Fakultas Eee Ilmu komputer Fakultas teknik Fakultas ekonomi Nah Masing-masing fakultas mempunyai data yang berbeda-beda Gitu kan Walaupun dalam satu organisasi Yaitu Organisasi Universitas Gitu Nah jadi seperti itu Gambarannya Nah kemudian Menurut Rama Krisman nih Ya Yang bisa disebut sebagai data umum untuk mendeskripsikan Yaitu misalnya gini Yang tadi dibahas ya Yang udah saya Eee Uraikan Di awal tadi Hubungan antar entitas seperti registrasi Ya Registrasi mahasiswa gitu ya Dalam mata kuliah Fakultas yang mendesain jadwal mata kuliah Dan juga penggunaan ruang kuliah Nah Itu merupakan hubungan antar entitas Entitas itu bisa disebut seperti ini Misalnya Eee Fakultas Ya fakultas ilmu komputer Itu pasti di dalamnya Ada Eee Kegiatan aktivitas itu ada mata kuliah gitu kan Nah mata kuliah pasti ada dosennya Nah Mata kuliah dari dosen Untuk menjadwalkan Perkuliahannya Ya harus didesain jadwalnya dulu Nah untuk mendesain jadwalnya Pasti memerlukan ruangan Nah akhirnya Semua hal-hal seperti itulah Yang sifatnya menjadi data Kemudian yang kedua Entitas seperti Mahasiswa Fakultas Mata kuliah Dan ruang kuliah Nah itu yang tadi sudah saya jelaskan ya Nah Maka kesimpulannya adalah Database Kumpulan data Atau informasi Yang saling berhubungan satu sama lain Kemudian yang disimpan secara bersama Disusun dengan sedemikian rupa Dan tanpa pengulangan atau redundans Sehingga Mudah Dalam pengelolaannya Ya Jadi seperti itu ya Nah terus kemudian Kalau teman-teman nanya Pak Redudans Stay apa gitu ya Pak Redudans itu apa sih Gitu kan Saya emang udah gak faham pak Nah jadi Redudans itu Dia merupakan Redudans itu merupakan bentuk dari Adanya duplikat data Nah jadi contohnya begini Ketika dalam Satu Prodi Kita lebih kerucutkan lagi Menjadi satu kelas Misalkan satu kelas Lima SKP satu Nah di dalamnya Ada nama misalnya Doni Nah Doni ini Itu Mempunyai entitas Misalnya dari nama Tempat tanggal lahirnya Terus alamatnya Gitu kan dan lain sebagainya Nah kemudian dalam suatu kondisi Misalnya Doni ini Mengikuti sebuah Pendataan Untuk misalkan acara Kapus Nah ketika di dalam pendataan Yang menginputkan Atau yang menuliskan Secara tradisionalnya Ditulis berulang Dia dua kali nama Doninya Gitu kan Nah itu bisa disebut dengan Redudance Atau Duplikat Jadi Dengan adanya Keduplikatan ini Itu Bisa menjadi sumber masalah Dari pengelolaan Basis data itu sendiri Nah Kemudian Masuk Apakah data itu penting Dalam sebuah organisasi Ya jelas penting Karena apa Karena dengan adanya data Dalam sebuah organisasi Itu dapat mendukung Keberlangsungan dari Organisasi itu sendiri Hasil dari pengelolaan Data ini Akan menghasilkan output Berupa informasi Yang berkaitan dengan Organisasi Contohnya Misalnya seperti ini Saya sebagai seorang pimpinan Teman-teman sebagai seorang Manajernya misalnya Nah Saya mau tanya Bro Misalnya Coba lihat Data penjualan Hari ini dong Aduh pak Sebentar ya Saya kumpulin dulu Wah Dirimu Teman-teman Kumpulin Data file-nya Ya kan Yang berupa Oret-oretan Wah kumpulin Nih kasih saya Wah Banyak banget Terus gimana ini saya Secara mempelajarinya Nah Hal seperti itulah Yang membuat sulit Gitu kan Untuk Pengelolaan data Dan hal itu Akan menjadi sulit Bagi saya selaku pimpinan Untuk mendapatkan informasi Mengenai Kemajuan Ataupun penjualan Dari Organisasi saya Gitu Makanya Data itu sangat penting Dalam menunjang Atau menupung Keberlangsungan suatu organisasi Gitu kan Nah Pengelolaan data Itu Bisa disebut Dengan istilah Sistem informasi Ya Secara Ngelepet-ngelepetnya Gitu Nah kemungkinan Secara detailnya lagi Dari arti sistem informasi Adalah Sistem informasi itu Merupakan proses Pengumpulan Ya Memproses Menganalisis Dan menyebarkan Informasi untuk tujuan tertentu Dalam hal ini Organisasi Ya Itu bukan menurut saya Itu menurut Cegelski Ya Jadi Dari Dari sifatnya Ketika Proses pengelolaan data Itu Merupakan bagian Dari sistem informasi Ya Bukan disebut sistem informasi Jadi saya garis bawahi Merupakan bagian dari sistem informasi Nah Kemudian Secara detailnya Definisi sistem informasi Itu ya Merupakan suatu proses Dalam Mengumpulkan Memproses Menganalisis Serta menyebarkan Informasi Untuk tujuan Organisasi Nah Kemudian Masuk lagi pertanyaan Apa itu Perancangan basis data Gitu kan Nah Setelah yang dijelaskan tadi Di awal Mengenai data Dan basis Dengan BS Dan lain sebagainya Maka disini Kita mulai bisa nih Menyimpulkan nih Perancangan basis data Itu apa Perancangan basis data Adalah proses untuk Menentukan isi Gitu kan Dan pengaturan data Yang dibutuhkan Untuk mendukung Berbagai Rancangan sistem Nah Karena Basis itu Secara harfiahnya Merupakan Kumpulan Atau Tempat Dan data Merupakan suatu Bentuk aktivitas Yang mendeskripsikan Gitu kan Suatu hal Organisasi Misalnya dalam hal ini Maka Dalam Mendesain suatu Database Gitu kan Dalam mendesain suatu Database Kita memerlukan Adanya sebuah Perancangan dulu Istilahnya Seketsa Jadi sebelum teman-teman Mengerjakan sesuatu Setidaknya Teman-teman harus Mempunyai Rancangan dulu nih Contoh Teman-teman Mendapatkan tugas A Tapi Di dalam tugasnya itu Teman-teman Masih bingung nih Kira-kira Supaya tugasnya itu Nilainya baik Itu gimana Kemudian cepat Cara pengerjaannya itu Gimana Gitu kan Nah Hal seperti itulah Yang membutuhkan Suatu perancangan dulu Oke Kita akan rancang Manajemen waktunya nih Misalnya Oke Karena tugas detennya Tiga hari lagi Dan besok saya sibuk Bekerja Misalnya Berarti setelah pulang kerja Saya harus Maksimalkan waktu Dari sisa tenaga saya Untuk bisa mengerjakan tugas Nah Jadi kan suatu bentuk Perancangan Nah Kemudian Sistem basis data Bisa disebut Sistem basis data Bisa disebut Sistem database Ya kan Atau database Sistem Banyaklah istilah-istilah Yang dibolak-baik Dibolak-balik gitu ya Istilahnya Dan teman-teman Jangan sampai keblinger Intinya mah satu Sama aja Antara itu mah Hanya penggunaan kalimat saja Nah Kemudian Di dalam sistem basis data ini Ada yang disebut Dengan DBMS Ya Nah DBMS itu apa Database Management System Fungsinya untuk Apa Sini database itu kan DBMS itu Nah DBMS itu Merupakan kumpulan data Yang saling terkait Dalam satu set program Untuk dapat Mengakses ke suatu data tersebut Jadi contohnya gini Misalnya Secara tradisional ya Kita analogikan gini Secara tradisional itu Teman-teman punya banyak file nih File laporan Ya Laporan A, B, C Itu yang beda-bedalah Laporannya Nah Kemudian Saya ingin mendapatkan Laporan tersebut Nah Karena teman-teman Sudah Membuat porsi Ataupun tempat-tempat Dalam rak laporan Maka ketika Saya tanya ke teman-teman Bro Gue butuh laporan penjualan Bulan Maret Dari tanggal Satu sampai tiga puluh Oh iya pak Ambil aja Di rak Yang warna merah Di Susunan ketiga Nah Jadi teman-teman Sudah melakukan Manajemen nih Pengelolaan Gitu kan Dalam Menyusun Suatu berkas-berkas File penting lainnya Gitu kan Nah itu Hal inilah yang disebut Dengan DBMS Ya DBMS ini itu Berupa aplikasi Biasanya Ya berupa software Contoh Untuk software pengelolaan Database gitu kan Misalnya ada yang namanya MeSQL Gitu kan Atau exam Ya kan Dan lain sebagainya Kalau MeSQL itu Lebih ditekankan Kedalam Bentuk Dari database nya sih Sebenarnya Nah kemudian DBMS ini berisi mengenai informasi yang relevan Ya sesuai dengan Perusahaan Atau organisasi itu sendiri Tujuan utama nih Adanya DBMS yaitu untuk menyediakan cara menyimpan dan mengambil informasi dengan aman nyaman dan efisien Ya itu yang tadi saya bilang Ketika saya membutuhkan hal sesuatu apapun saya tinggal tanya yang mengelolanya Gitu Kalau misalkan saya pelakunya sendiri Maka saya tahu Nyimpannya dimana gitu kan Yang amannya seperti apa Kemudian Cara tercepatnya bagaimana gitu kan Nah kemudian selanjutnya adalah Sistem basis data digunakan untuk mengelola kumpulan data yang Pertama Sifatnya itu penting dan berharga Jelas Kemudian relatif besar Jumlahnya Atau nilai datanya Yang ketiga Yang dapat diakses oleh banyak orang Dan program yang secara bersamaan di waktu yang sama Nah Nah jadi Sistem basis data ini Itu Ada Kegunaan ya Itu untuk mengelola kumpulan data yang sifatnya berharga Yaitu tadi Misalkan data penjualan Laporan pajak Laporan penggajian Terus laporan komplain Terus datanya besar Misalnya Nilai saiznya ya Nilai saiznya itu 5GB ke atas misalnya Karena isinya bisa berupa Teks Gambar Suara Video Dan lain sebagainya Nah untuk Yang dapat diakses secara bersamaan itu contohnya seperti Ketika teman-teman mengakses sebuah marketplace Nah marketplace itu kan di dalamnya ada yang namanya Data base Nah Teman-teman secara bersamaan dalam satu kelas Ya dalam satu kelas Membuka marketplace yang sama Kemudian teman-teman mencari item yang berbeda Di waktu yang sama Nah software harus mampu menampilkan hal tersebut Gitu kan Nah itulah fungsi dari adanya Data base management system Ya Nah kemudian Sistem basis data yang semakin kesini itu semakin modern ya Dan semakin kompleks juga Ya Itu Pokoknya Mengelolanya Kumpulan data yang besar dan kompleks Seperti contoh Database tiktok Ya tiktok itu kan Kompleks Mesti harus ada database pengguna Nah nanti penggunanya itu ada lagi yang namanya Yang mengikutinya Followernya siapa Kemudian yang mengirim kiriman video Ya kan Kemudian Apa namanya yang Topic trending Terus lagu trending Wah pokoknya banyak macam Nah itu merupakan kumpulan dari data yang sangat besar dan kompleks Itu membutuhkan suatu sistem basis data yang bentuknya modern Kemudian yang tadi saya bilang Basis data itu hampir menyentuh seluruh aspek kehidupan manusia Ya itu tadi Karena dalam kita hidup ini Itu pasti Selalu ya Selalu Menjadi data bagi orang-orang yang bisa memanfaatkan informasi Gitu kan Nah kemudian Selanjutnya adalah Contoh penerapan basis data Nah ini contoh penerapannya nih Kalau pada organisasi ya Contoh penerapannya seperti Database mengenai penjualan Yaitu Dibutuhkan untuk sebuah informasi mengenai tentang Data pelanggan Data produk Data pembelian gitu kan Kemudian dalam bidang akutansi keuangan Itu pasti Datanya berupa informasi Seperti Contoh kecilnya dalam bentuk Pembayaran Penerimaan Aset Kemudian dalam hal sumber daya manusianya Itu pasti tentang informasi Kata karyawan Gaji karyawan Pajak gaji karyawan Atau potongannya karyawan Tunjangannya karyawan Tunjangan bonus Apalagi kalau bonus akhir tahun keluar Luar biasa Kemudian ada lagi Cetak slip gaji Nah itu merupakan Penerapan-penerapan dari Basis data di Bidang perusahaan Kalau di bidang monofaktur apa gitu kan Yaitu seperti informasi manajemen Supply chain Ya kan Atau rantai pasok Kemudian Ada untuk melacak Barang di suatu pabrik Ya kan Di dalam pabrik nih bahasanya Terus kemudian melacak informasi Mengenai stok barang yang tersedia di gudang Apakah masih tersedia atau udah habis Kalau udah habis ya mesti gimana Apa yang dilakukan kan seperti itu Kemudian stok barang yang ada di toko juga sama Kemudian melihat Order barang ya Atau pesanan barang gitu Nah kemudian Dalam Hal keuangan ataupun perbankan nih Itu contohnya ada tiga yang disebutkan ya Yang pertama mengenai informasi nasabah Ya atau rekeningnya nasabah Ya atau data rekening Kemudian data pinjaman nasabah Ya kan Kemudian ada lagi transaksi perbankan Nah Kalau misalkan ada lagi Di dalam perbankan yaitu mengenai transaksi kartu kredit Itu kan dipisah Semua tidak akan dijadikan satu Mereka mempunyai tabel-tabel yang berbeda Kemudian ada penjualan dan pembelian instrumen keuangan Seperti misalkan saham obligasi Ya kan atau menyimpan data perdagangan pasar online ya Kayak buat trading gitu kan Itu kan datanya disimpan Nah tiap detik ketika teman-teman melakukan trading ya Ibaratnya kayak sekarang nih trading apa nih Bitcoin Nah tuh yang sering main Bitcoin Cryptocurrency Lagi main crypto Itu kan aplikasi itu selalu menyimpan data secara real-time Disimpan ke dalam database-nya Itu kan Kemudian di dalam universitas Informasi itu bisa berupa informasi Data siswa ya Data siswa itu maksudnya mahasiswa Kemudian data pendaftaran Yaitu PMB Ya data PMB Kemudian data nilai dan lain sebagainya Dalam dunia penerbangan Data itu dibutuhkan untuk berupa informasi Reservasi, penjadwalan Misalkan refund Dan lain sebagainya Di dalam telekomunikasi Informasi itu yang dibutuhkan biasanya berupa Catatan panggilan Catatan pesan Penggunaan paket data Terus tagian bulanan dan lain sebagainya Nah Seperti halnya teman-teman ketika melihat Paket data teman-teman yang udah mulai habis nih Kenapa sih kok tiba-tiba bisa nongol pemberitauan Sisah kuota anda tinggal 1GB Aduh Bulan masih, bulan muda Kuota udah mau habis ya kan Nah itu kan repot kalau begitu Nah hal seperti itu dilakukan secara otomatis oleh sistem Dengan query-query tertentu Dengan coding atau kode program tertentu Yang sehingga Dari data yang mereka terima Mereka olah Lalu mereka informasikan kembali kepada pelanggan secara otomatis Nah itulah merupakan bentuk dari yang saya bilang tadi Pemanfaatan suatu data Untuk menghasilkan suatu bentuk informasi Kemudian dari layanan berbasis data ya Berbasis web Seperti sosial media Ya yang tadi saya singgung juga Mengenai catatan pengguna Ya sudah berapa lama Mas Umar Membuka aplikasi tiktok Sudah berapa lama Mas Awaludin Atau Mas Didin itu Mendownload aplikasi tiktok Dari tanggal berapa Udah di install belum Mas Rusdan Udah berapa banyak follow cewek Itu semua tersimpan Semua tersimpan Ya tersimpan rapih pokoknya Kemudian mengenai Informasi Ya pokoknya tentang sosial media lah Aktivitas yang dilakukan Di dalam sosial media Itu akan direkam berupa data Kemudian di dalam dunia retail nih Dunia retail Yaitu mengenai catatan pesanan Catatan penjualan Kemudian melacak suatu produk pesanan Melakukan pencarian produk gitu kan Merekomendasikan item terbaik ke pengguna Nah itu Pemanfaatan dari Data itu sendiri Ataupun penerapan dari base data Terus kemudian di bidang iklan online Untuk Menyimpan catatan rewired click Mengaktifkan target iklan Saran produk gitu kan Artikel terbaru Berita dan lain sebagainya Nah ini yang sering dipakai Ataupun dalam program Biasanya Facebook Ads Terus Google Ads Terus kalau misalnya Di marketplace itu ada tuh Kalau teman-teman dagang online Misalkan Anggaplah toko ijo Ijo Ads Toko Merah Merah Ads Nah itu Semua merupakan Optimasi-optimasi Dari Adanya data Gitu ya Nah kemudian Database dokumen Yaitu untuk Memelihara Koleksi artikel terbaru Misalkan hak patent Makalah penelitian Yang diterbitkan Dan lain sebagainya Kemudian penerapan pada Sistem navigasi Untuk Mempertahankan Atau memberikan petunjuk tempat Yang menarik Beserta rute Akses jalannya Seperti Sistem kereta api Dan sebagainya Biasanya sih Sistem navigasi ini suka dipakai Sama Mas Didin Dalam mencari Rumah Wanita Biasanya Dia searching Di Instagram Lalu kepo-kepoin Terus dapat alamatnya Kemudian Mas Didin Buka Google Map Lalu Dipaste linknya Oh iya Ternyata disini Ternyata rumahnya dekat juga ya Nah kan gitu Kemudian Atau teman-teman Biasanya Ingin berkunjung ke suatu daerah Yang belum Teman-teman ketahui Teman-teman bisa searching Lalu Dari hasil searching itu Google Memberikan rekomendasi Jalan Kalau misalkan lewat sini Itu kira-kira Berapa menit Sampainya Menggunakan transportasi apa Itu merupakan Semua penerapan Dari database yang dioptimasi Nah kemudian Dua jenis utama nih Penggunaan database Yang pertama itu Untuk mendukung Pemerosesan tradisi online Ya tradisi online Kemudian mendukung Analitik data Nah Maka secara garis besar Penggunaan utama Dari basis data Itu terbagi Menjadi dua utama ini Ya Dari tadi yang saya sebutkan Beberapa bidang tuh Di atas tuh Ya penerapannya Dari berbagai organisasi Dan lain sebagainya Nah Cuman secara utamanya Itu cuma dua Untuk mendukung Pemerosesan transaksi online Atau untuk mendukung Analitik data Yaitu tadi Analitik data itu yang Data yang dioptimasi Sehingga Bisa memicu Kepada Apa yang bisa Dimanfaatkan Dari adanya data ini Gitu Nah Kemudian Tujuan penggunaan lagi nih Dari Sistem basis data Bisa dilihat Pada gambar nih Nah ini Bisa dilihat ini Mas Didi nih Ya Sedang meng-input program kasir Ya Terus Mas Rusdani Lagi meng-input data pegawai Misalnya Terus Mas Tito Lagi meng-input data Pendaftaran pasien Oh di rumah sakit gaya Nah Kemudian Hal inilah Ya Merupakan bentuk dari Tujuannya penggunaan sistem basis data Karena Data yang sifatnya Tradisional Ataupun konvensional Itu sangatlah sulit dan banyak Menemukan kendala Dalam penerapannya Gitu Kemudian Contohnya itu Yang bisa dilakukan Ketika Sebuah universitas sedang Melakukan kegiatan Perekaman Berkas File Secara terpisah Ya itu hampir sama Dengan 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 ilustrasi gambar ini Gitu kan Mengenai Basis data itu Nah Kenyataan ini Dari ilustrasi tersebut ya Dari ilustrasi gambar tadi itu Membuat sulit dilakukannya Integrasi data Nah Integrasi data itu Istilahnya Mensatukan Atau Menjadi pusat lah Pusat data Gitu kan data center Gitu Jadi Kalau misalkan Terpisah gitu kan Kayak tadi Mas Didi Lagi nginput Apa ini tadi tadi Lagi nginput Program kasir ya Program kasir Di suatu rumah sakit Misalnya Terus Tiba-tiba Terjadi error Ya di dalam program Karena datanya itu terpisah Sehingga Ketika saya Dari pimpinan ini Membutuhkan Suatu Laporan Maka Mas Didi harus Membuat Laporannya Kemudian Mas Didi print Baru Mas Didi Kasih ke saya Tapi kalau datanya Sudah terpusat Saya gak perlu lagi Cukup Saya buka Sistem Kemudian Saya masuk Laporan Di laporan Di laporan Keuangan Karena di laporan Keuangan Itu akan banyak Lampiran-lampiran Ataupun data-data transaksi Berupa detailnya Data transaksi itu Di Dalam database Ataupun tabel Keuangan Jadi gak perlu lagi Mas Didi capek-capek Kemudian terdapat Sejumlah keterbatasan Yang menyebabkan Biaya pemrosesan Menjadi mahal Dan meningkat Nah Jadi kalau misalkan Dalam sebuah Organisasi Itu membuat Sistem yang Berbeda-beda Dalam hal ini Sistem itu Software Itu Pasti akan membutuhkan Biaya pengadaan Yang luar biasa Contohnya Dalam kampus ya Kita balik lagi lah Ke kampus Karena kita kan Anak kampus ya Misalnya Saya butuh Data akademik Bikin sistem Program akademik Terus Saya butuh Sistem Untuk Apa namanya Pendataan Lulusan Itu kan Bikin sendiri Database-nya sendiri Bikin sendiri Gitu kan Nah itu kan Ada yang Menghasilkan Suatu value Value-nya Berupa apa Anggaran Uang Ujung-ujungnya Duit Gitu kan Nah Itu akan menjadi Mahal dan meningkat Kemungkinan Timbul terjadinya kesalahan Jelas Sangat Pasti jelas Kemudian Kelemahan Pemrosesan file Setelah tradisional ini Munculnya Redodansi Yaitu yang bisa dibilang Duplikat data Ketidak konsistenan data Contoh Misalnya Nama Ya Tabel nama Di Mas Didin Itu mendesain Nama itu Menggunakan Harus huruf kapital semua Tapi Di saya Di database Nama Gitu ya Di entitas nama Itu harus menggunakan Awalan huruf besarnya Di depan aja Nah berarti kan Enggak konsisten tuh Jadi nanti datanya itu Ketika Disandingkan Ya Enggak rapih juga Jatohnya Gitu kan Mesti harus di Olah pulang Kemudian Kesulitan dalam Mengakses data Sangat sulit Karena datanya Terpisah-pisah Tidak menjadi satu Kemudian Keterbatasan Berbaginya data Nah Jadi Sifatnya Karena konvensional itu Jadi tidak bisa sharing Tidak bisa sharing data Lebih ke sharing data Jadi Hanya Ibaratnya Satu komputer Ya udah Datanya disitu aja Jadi saya Di komputer lain Gak bisa tahu Datanya apa Padahal kita satu-satuan Kemudian Masalah integritas Kemudian Muncul lagi Sulit Untuk menyajikan Objek data yang kompleks Kemudian Muncul lagi Masalah dari Keamanan datanya itu sendiri Nah Maka Kesimpulannya Dari problem tersebut Dari Dengan adanya Keterbatasan Terus Pemeriksaan file Yang kurang luwes Itu yang kurang Apa namanya Luwes itu Tadi Kalau kita masuk Di keterbatasan Berbagi data Data isolation Nah Terus Dan tidak mendukung Pemakaian data Yang bersamaan Atau data sharing Gitu kan Nah itu Hal ini yang menyebabkan Gitu kan Pertukaran antar data Di dalam aplikasi Yang sering Terjadi Terpaksa Gitu kan Dilakukan pengetikan ulang Contoh Kita mau migrasi Ngetik ulang Makannya timbul Di pekerjaan Data entry Nah Hal seperti itulah Kalau misalkan Tidak menggunakan basis data Sehingga Dari hal tersebut Muncullah konsep Yang disebut dengan Database Si Panjang nih Ngopi dulu Kak Ngopi dong Oh iya Oh iya Oh iya Tidak mau ngopi Ma Goblik Aduh Gue minum dulu Bentar ya Bentar ya Kita berit dulu 5 menit lah Panas nih bibirnya panas Aus Ya pak Mas ya pak Betul Aduh Bolehlah kita berit dulu lah 5 menit Teman-teman mau ngambil minum Mau pindah duduk Barangkali pegel Pantatnya panas Cupingnya panas Mangga Bisa Refresh dulu sebentar Oke pak Karena ini Berat ini materinya ini Iya Masih matang dulu Jangan lama-lama lah Karena masih banyak Masih banyak yang harus kita selesaikan Iya Masih banyak yang harus kita selesaikan Ini Gak malam Mau kemarin Mau ke rumah Gak malam Yuk mulai lagi Mulai lagi Oke pak baik Yuk Udah siap belum Yuk Umar Itu Pakai kacamata lagi Yuk kita mulai lagi Ya Nah Kita mulai lagi Ntar Gue silent dulu Oke Nah Nah Kemudian Dari berbagai paparan tadi Itu muncul suatu yang namanya bisa disebut dengan model data Ya Jadi struktur database yang disebut dengan model data Kemudian apa yang dimaksud dengan model data Model data adalah kumpulan alat konseptual Untuk mendeskripsikan atau menggambarkan suatu data Hubungan data Si semantik data Dan kendala konsisten data Nah kemudian Secara model data itu diklasifikasikan menjadi empat Ya Nah Yang pertama model data relasional Kemudian ada model data hubungan entitas Kemudian ada model data semi terstruktur Kemudian ada model data berbasis objek Nah Untuk Pembahasan kedepannya Mungkin Kita akan memperbanyak Mengenai Model data relasional Dalam penerapan pembelajaran kali ini Nah Kalau misalnya teman-teman sering lihat Di dalam video-video Pembelajaran mengenai pemograman Itu pasti teman-teman sering mendengar istilah data jason Gitu kan Nah Kalau misalkan teman-teman mendengar data jason Ataupun xml Itu merupakan bentuk dari model data semi terstruktur Nah Model data yang lama Versi lawas itu Ada dua Dan sebenarnya masih banyak lagi Cuma saya contohkan dua Yaitu model data jaringan Dan model data hirarki Nah Jadi untuk model data itu Dapat diklasifikasikan jadi empat Nah Ketika Nanya Pak Boleh nanya enggak? Kagak? Yaelah pak Cuma mau nanya doang Misalnya Ari yang dimaksud dengan data relasional Apa sih pak? Gitu kan Pastikan teman-teman Selalu bertanya seperti itu ya Apa sih yang dimaksud? Gitu kan Udah jangan banyak tanya Itu mah nanti di materi selanjutnya ada Kalau kita jawab sekarang mah jatuhnya kita nyolong-nyolong materi Jadi enggak seru Gitu Nah kemudian Selanjutnya adalah Bentuk data relasional nih Nah Kita sedikit ngebahas nih Data relasional Nah kita bisa melihat Ya di dalam Tabel Ini ada yang namanya tabel instruktur Isinya berupa ID Nama instrukturnya Kemudian departemen dari instrukturnya Kemudian gajinya Nah dari hal seperti ini Apa yang teman-teman bisa gambarkan dalam relasi model data ini Atau data relasi Ya model data relasi Nah Jadi Jadi Untuk seluruh data Yang sifatnya tabel instruktur Itu disimpan dalam sebuah tabel Ya Nah jadi Ketika Mendesain suatu data relasional Model relasional Maka teman-teman pasti akan mengacu ke dalam sebuah tabel Ya Nah tabel itu pasti ada kolom sama ada row nya Berapa banyak row yang disediakan oleh data tersebut Itu kan Berapa banyak kolom yang musti harus teman-teman rancang dalam suatu tabel Itu kan Nah itu hubungannya dengan relasional Kemudian sampel relasional database lainnya Contoh Di sini ada Tabel Departemen Nah tadi kan di sini ada departemen nama ya Tabel departemen nama itu ada masuk juga di dalam Tabel instruktur Tapi kok di sini ada tabel lagi Berupa tabel departemen gitu kan Terus ada lagi Tabel-tabel lainnya gitu kan di dalam suatu organisasi Nah hubungan antar tabel ini Hubungan antar tabel ini Itu bisa dianalogikan sebagai model data relasional Ya Jadi ini saling berhubungan Contoh Di departemen nama Ya di tabel Departemen itu ada namanya departemen nama Lalu ada gedungnya juga Kemudian ada budget Dalam pembuatan gedung Atau budgetingnya Untuk melakukan penggajian misalnya Nah kita kan juga gak tahu ini budgeting di sini apa Yang tahu yang buat gitu kan Nah Kemudian Hubungannya apa nih Relasi hubungan database nya dengan Database struktur gitu kan Contoh Departemen Itu kan Entitasnya pasti Punya gedung Ataupun nama departemennya Nah Kalau dilihat dari data Misalnya di sini ada gedung Western Yaitu dia Departemen biologi Ya Nah kemudian Data sebagai saya sebagai instruktur gitu kan Itu harus dimasukin Arisi Jokote dia Instruktur dari mana gitu kan Kalau saya bilang instruktur dari UBK misalnya Prodinya apa Fakultas mana Ajar apa Nah itu kah pertanyaan-pertanyaan itulah Itu Yang harus dihubungkan Dalam bentuk database Ya ini Muncullah Departemen biologi Di sini nama instrukturnya Erik Erik punya ID Atau primary Nah ID dan primary ini sifatnya unik Dan tidak akan pernah sama dengan siapapun Gitu ya Nah Si Erik Bekerja Sebagai instruktur Di departemen biologi Dengan gaji 72 ribu Nah seperti itulah bentuk dari relasi database Atau model data relasi Nah di sini ada nih View of data Nah kemudian Apa yang bisa kita deskripsikan dari gambar ini Gitu kan Dalam arsitektur database Itu dibagi menjadi tiga model view data Secara umum Gitu ya Yang pertama ada Level physical Lalu ada level logic Kemudian ada level view Ya di dalam arsitektur sebuah database system Nah kemudian Apa aja sih pak gitu kan Yang berada di dalam physical level Nah biasanya Yang berada di dalam physical level itu Berisi informasi lengkap mengenai suatu perancangan basis data Seperti contoh Kita lihat Seperti contoh Nama Ya nama instruktur Nah di tabel kolom nama Itu kan di sini ada nama instrukturnya nih Nah itu ditentukan Berapa panjangnya Berapa panjangnya Sebuah nama Agar bisa disimpan di database Berapa panjangnya Suatu Nama Departemen Yang di inputkan di dalam database Nah Maka Physical level adalah Gitu ya Yang berisi tentang informasi lengkap Mengenai suatu perancangan basis data Seperti panjang karakter Tipe datanya Dan lain sebagainya Biasanya yang berada pada level ini Itu merupakan seorang Perancang basis data Nah jadi nanti Kalau misalkan teman-teman lulus Teman-teman Faham Kemudian mahir Skillnya advance Di bidang database Maka teman-teman Banyak kerjaan Di bidang database Salah satunya sebagai Desainer database Yaitu yang merancang Yang merancang suatu model data Oh iya Si Didin bikin perusahaan nih Nah si Doni lah yang rancang Gitu Oke Din lu bikin perusahaan apa? Ini ini Terus di dalamnya ada bidang apa aja Terus ada departemen apa aja Terus yang dibutuhkan dalam progresi apa? Nah dirancang tuh Nah itu Termasuk dalam level Fisikal Kemudian ada level logical Nah dalam level ini itu berisi Tampilan pengelolaan database Nah biasanya Hal ini itu Digunakan Oleh seseorang Yang berprofesi sebagai Administrator database Ataupun programmer itu sendiri Jadi Jadi Di level logical ini Hasil Desain Arsitektur Databasenya Diberikan Kepada Seorang programmer Nah Programmer Akan menuangkan Dari struktur Database itu Dituangkan Menjadi Bentuk-bentuk database Yang berupa Tabel-tabel Yang isinya banyak Etitas Dengan Kode Ataupun dengan Bahasa pemrograman Database itu sendiri Nah Yang mengelola Hasil dari Adanya database Yang mengoperasikannya Serta bertanggung jawab Akan Pengelolaan datanya Itu Dikembalikan kepada Administrator Dari sebuah Database tersebut Nah Kemudian di level view Ya Di level view Itu Biasanya Kalau kita Analogikan Seperti teman-teman Di dalam Suatu Informasi Akademik Si akad Teman-teman Hanya bisa mengakses Level Teman-teman Sendiri Nah level itu Dimaksudkan Misalnya gini Itu lebih ke hak akses Nah misalnya begini Misalnya Teman-teman adalah Seorang mahasiswa Kemudian teman-teman Membutuhkan Data informasi Yang terkait Tentang kemahasiswaan Maka teman-teman Akan membuka Program si akad Lalu teman-teman Akan mencari Informasi yang Mengenai Tentang kemahasiswaan Maka sistem akan Menampilkan seluruh Informasi tentang kemahasiswaan Teman-teman cari apa IPK Muncul nilainya Teman-teman cari apa Daftar mata kuliah Muncul nilainya Teman-teman mencari apa Muncul lagi nilainya Hanya saja pada level view Itu dibatasi Itu kan kalau admin Bisa semuanya melihat data Itu Tapi kalau untuk pengguna Itu hanya berada Di level view Jadi pengguna itu Dibatasi Dia hanya bisa mengakses Data apa Itu kan Dia hanya bisa mendownload Data apa Lalu dia hanya bisa Menginput Atau mengedit Atau menghapus Data apa Nah seperti itulah di Level view data Kemudian Di dalam level view data Teman-teman juga Tidak bisa melihat Panjang Nilai sebuah data Besarannya Nilai sebuah data Itu kan Jadi semua serba terbatas Karena sudah dibagi Aksesnya Oleh Seorang database designer Yang kemudian Dieksekusi oleh programmer Yang selanjutnya Lahirlah berupa software Aplikasi Gitu Nah kemudian Ada Istilah Database language Nah istilah ini Itu Biasanya digunakan Dalam Proses perancangan Ya Nah Apa sih yang dimaksud dengan Database definition language ini Yaitu untuk menentukan Skema database Dan Bahasa manipulasi Ya Nah maksudnya apa Gitu kan Jadi Ketika teman-teman Ya Akan merancang suatu Sistem basis data Ya Teman-teman akan dituntut Untuk Untuk membuat Rancangan skema database nya Nah Skema database itu Hampir mirip Dengan struktur Database Yang akan diimplementasi Jadi bisa dibilang Hampir sekitar berapa ya 50% lah Perancangan itu Hampir jadi Jadi kan kalau yang Masih awal dan kasar itu Kan berupa Sketsa Biasanya ya Rancangan Nah ketika sudah Bentuknya Apa Sudah bentuknya ke arah Database Skema nya Itu sudah berisi Banyak tabel Terus nanti tabelnya Bisa diisi Apa aja Kemudian Ketika ada Kendala Atau ada penambahan data Itu mesti Gimana penanganinya Nah itu Teman-teman Disinilah Di dalam DDL ini Nah Untuk memanipulasinya Yaitu Untuk melakukan Pengoperasian Ataupun pengolahan Dari suatu data itu Disebut dengan Data Manipulation Language Nah Ini bisa kita lihat nih Contohnya Ya Dalam menentukan Skema database Yaitu menggunakan Definisi language Ya data definisi language Contoh Tadi kan ada Tabel instruktur Nah Disini Caranya adalah Create tabel instruktur Kemudian ada ID ID Itu bentuknya Primary key Yang tadi berupa Identitas unique Atau kode-kode unique Kemudian Tipe datanya apa Itu Char Nah jadi kalau Char Dibatasi Sebanyak 5 Jadi tidak akan Pernah lebih Dari 5 Nah Seperti ini nih Kita balik lagi Nah ini 5 nih ya Maksimal Yang nomor 1 nih Ya Si Einstein 2 2 2 2 2 5 Dan ini tidak akan pernah Lebih dari 5 Jadi angkanya hanya Berputat muter-muter aja Secara acak Sepanjang 5 Gitu ya Sudah dibatasi Di dalam perancangannya Kemudian nama Varchar Kenapa harus varchar Gitu kan Kenapa gak integer aja Gitu kan Nah Kalau varchar itu Dimungkinkan Teman-teman Bisa menginput Suatu data Yang sifatnya Kombinasi Bisa berupa Huruf besar kecil Terus bisa berupa Data dan angka Ya Nah itu Di varchar biasanya Kemudian Kalau misalkan Menggunakan kata Karakter Add Tanda bagi Tambah Ataupun Hashtag gitu ya Nah itu biasanya Dirubah menjadi Karakter Biasanya Ya Bukan varchar lagi Dirubah tipe datanya Menjadi karakter Nah Kayak salari 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 kenapa Eee Disini Berupa numerik Gitu kan Kenapa gak integer Aja Gitu kan Nah jadi ada Keunggulan masing-masing Dalam Dalam Menyusun suatu Skema database Gitu Jadi mesti Dilihat dari Tujuannya Agar Pengelolaan Kedepannya itu Menjadi mudah Dan efisien Nah jadi Gak sembarangan Ketika Menentukan suatu Skema database Nah Dalam menyusun Dalam menyusun Sebuah Eee Skema Yang nantinya Akan ditulis Dalam bentuk Program Menggunakan bahasa Pemograman Database Itu harus di Compiler dulu Nah Adanya compiler Tdl Yaitu untuk menghasilkan Satu set template Tabel yang disimpan Dalam kamus data Ya Kemudian Eee Kamus data itu Berisi apa Gitu kan Kamus data itu Berisi metadata Jadi metadata itu Seperti pemetaan Ya Pemetaan Pemetaan Tentang si data itu sendiri Nah Yang isinya Yaitu berupa Skema basis data itu sendiri Kemudian dari Masalah integritasnya Kemudian dari Eee Eee Primary key nya Yang harus Unique Gitu kan Lalu ada Otorisasi Siapa aja Yang bisa Mengakses Gitu ya Karena tujuan Demi keamanan data itu sendiri Nah Kemudian DML apa Gitu kan DML itu Bahasa yang memungkinkan Pengguna Untuk Mengakses Ataupun Memanipulasi data Sebagaimana yang telah Diatur sesuai dengan Model data Gitu Jadi Jenis yang bisa Diatur apa Misalnya Pengambilan informasi Dari database Nah itu kan Dari bentuk manipulasi Yang tadi saya bilang Apakah bisa menghapus Kemudian Apakah bisa Edit Atau modifikasi Kemudian Apakah bisa Menyisipkan Gitu kan Nah itu merupakan Eee Data manipulasi Jadi Si database itu Didesain Ya Dirancang Menggunakan Skema tertentu Yang sudah ditentukan Skema yang seperti apa Kemudian Yang ujung-ujungnya Atau hasilnya Itu Data tersebut Bisa dimanipulasi Ya nanti Tujuan akhirnya Sebagai apa Sebagai opten Apa Optimalisasi dari database Itu bisa dimanfaatkan Dalam bentuk informasi Yang tujuannya Untuk mendukung Ya Keberlangsungan Suatu Organisasi Kemudian Eee Manipulasi data itu Dibagi dua nih Ya dibagi dua Jenis Ada yang namanya Prosedural DML Ada Deklaratif DML Atau Non-prosedural Nah kemudian Apa sih yang dimaksud dengan DML DML Prosedural gitu ya Jadi DML prosedural itu Mengharuskan Pengguna untuk Bisa menentukan data apa Yang dibutuhkan Dan Bagaimana cara mendapatkan Data tersebut Nah ini biasanya DML ini itu Sebuah database designer Ya Sebuah database designer Itu harus mampu Menganalisis Dan menganalisa Dalam sebuah Pekerjaannya Gitu kan Nah secara proseduralnya Harus diterapkan Dalam Menggali informasi Data-data apa saja Yang dibutuhkan Oleh sebuah Organisasi Kemudian Bagaimana cara mendapatkan Data tersebut Itu mesti ditanyakan Dan lain sebagainya Kemudian Apa yang dimaksud dengan DML deklaratif Gitu kan Atau non-prosedural Nah Di dalam DML deklaratif ini Mengharuskan pengguna Untuk Menentukan Data apa Yang dibutuhkan Tanpa menentukan Cara Bagaimana Mendapatkan datanya Jadi Begini Secara DML Deklaratif Ya Jika dibandingkan dengan DML prosedural Selayaknya Teman-teman Bekerja secara prosedur Dan teman-teman Bekerja secara Tidak prosedur Ya Secara garis Besarnya Kalau secara prosedur Gitu ya Teman-teman akan Dan melakukan Tahapan demi tahapan Ya Satu demi satu Dalam Merancang Dan menentukan Sebuah skema database Yang di dalamnya Berisi Model-model data Gitu kan Nah terus Selanjutnya adalah Ketika teman-teman Bekerja Ya Tidak menggunakan Prosedural Gitu kan Maka teman-teman juga bisa Tetap Bekerja Gitu kan Cuman teman-teman Gak perlu Harus melalui Tahapan demi tahapan Ngeclok lah Bahasa nama gitu Lamuncek Sunda Nama Ngeclok Lamuncek Gaulia mah Oto didak lah Ketika belajar mah Gak usah lah Saya mau jadi seorang programmer Oke Siap Saya mau belajar Bahasa coding dulu Bahasa pemograman Saya sudah belajar Bahasa Misalkan Pattern Oke Oke Terus tiba-tiba Mas Doni ngasih proyek ke saya Mas Bro Guatin dong Sistem penjualan Sistem penjualan Sistem penjualan ayam Misalnya ya Nah Ketika saya buatkan Saya terbingung Anjir Sistem penjualan ayam Naun waynya Ah Ku orang Dibuat helak Kalau kata Sunda Mas Sama saya dibuat dulu aja Rancangan ya Berdasarkan saya lah Eh buat Ayam Isinya nanti Ada berapa kilo Gitu kan Harga jualan berapa Dan sebagainya Kemudian Oh saya buat Terus saya kasih nih Saya kasih Ke Si Mas Umar Misalkan Mas Umar nih udah beres Atau Mas Doni udah beres Oh siap Coba Saya lihat Nah ketika dilihat Bro Ada yang kurang bro Terut Kalau misalkan Dalam kondisi seperti ini Lah gimana Gue nginputnya Nah Dari contoh kasus Tersebut Berarti kan ada kekurangan Dan kelebihan Memang kelebihannya pasti sangat cepat Karena teman-teman Merancangnya berdasarkan Asumsi Asumsi teman-teman Gitu kan Hanya Tau aja Data apa sih yang lo butuhin Gue butuh data penjualan Gue butuh data laporan Terus gue butuh data Pemasukan Gue butuh data pengeluaran Atau apalah Gitu kan Bentuknya Tapi Saya gak pernah berpikir Gimana cara Ngedapetin data tersebut ya Gitu Tapi kalau proseduran kan Bro Gue bikin ya Ya sok sini Data penjualan Bikinin Sistem penjualan Ya lu teh jual apa bro Gue jual ayam Nah Kalau jual ayam Itu nanti ada apa aja bro Lu ngapain aja bro Gue biasanya jual ayam Gue ngontek Gue ngontek supplier Nah Supplier emang ngapain aja kerjaannya Gitu kan Supplier itu Kerjaannya dia Masuk Sama ngambil ayam gua Karena kan gue pertenaknya bukan Eee Sendiri Tapi berdasarkan supplier Jadi Ketika ayam buru umur 3 tahun Misalnya Eee Baru dikirimin eh Umur 3 bulan Baru dikirim ke tempat saya Terus gue besarin Nah setelah besar Dalam jangka waktu 6 bulan Nanti supplier lah yang ngambil Terus makannya dari mana Makan untuk pakannya Ya dikasih Harga pakannya berapa Nah Jadi kan Kalau prosedural Temen-temen menggali dulu Di awal Itu kan tahapan demi tahapan Dalam satu Merancang Nah itulah Perbedaan Kalau kita analogikan Antara DML dan Deklaratif Ya Kemudian Dari DML tersebut Ya secara DML Deklaratif Itu biasanya lebih mudah dipelajari Ya Dan digunakan daripada DML prosedural Jadi gini Karena kemudahan yang diberikan Oleh Non prosedural Maka temen-temen akan mudah mempelajarinya Karena ketika Temen-temen belajar Langsung otodidak Mungkin ya Sebagian orang itu Belajar otodidak Mereka akan mudah paham Ketiba mereka harus Dijelaskan secara teori dulu Nah Mungkin ada hal-hal seperti itu Makanya Disini keluarlah suatu statement Kalau DML Deklaratif itu Biasanya lebih mudah dipelajari Gitu Dan tidak menguntungkan waktu lama Dalam belajarnya Biasanya Tapi kalau yang belajarnya Dari prosedural dulu Dia akan sangat Lama Dalam Merancang Gitu kan Dalam menentukan Dalam hal segitu apapun Tapi nanti Dia tidak akan capai di awal Eh di akhir Gitu Jadi semua Hal-hal yang berkaitan Mengenai kekurangan Atau kemungkinan-kemungkinan Yang terjadi Itu sudah bisa Diprediksi Ataupun diantisipasi Itu sih bedanya Lebih ke arah sana Nah DML juga bisa dikenal dengan bahasa query Ya Jadi si DML ini bisa disebut dengan bahasa query Kalau dalam database Misalnya contoh Query Memanggil suatu data di tabel A Nah itu Jadi teman-teman Pasti memanipulasi Nah contoh query database-nya Itu banyak Yang beredar Seperti contoh Dari Apa Database SGL Itu ada Contoh query-nya sendiri Kemudian dari Prosgree Itu juga ada Contohnya sendiri MongoDB Gitu kan Atau MongoDB Itu juga ada Cara query-nya sendiri Jadi setiap Setiap database itu Mempunyai cara-cara yang sendiri Dalam Melakukan kegiatan Manipulasi data tersebut Nah Bahasa SQL query ini Ya Bahasa SQL query Yang tadi saya bilang Ya kan Bahasa query itu Lebih bersifat Non-Persedural Ya Sebuah query Mengambil beberapa tabel Sebagai contoh masukan Ya Dan selalu mengembalikan setabel Contohnya Ketika kita Menemukan Nama Semua struktur Di departemen sejarah Misalnya Nah Gimana cara query-nya Select Instruktur Terus Nama Dari strukturnya Select itu Ibaratnya Kalau kita berbicara dengan Komputer Komputer Ya Tolong To Tabel instruktur Ya Nama kolomnya Scene in Itu bahasanya Kalau kita bisa ngobrol Scene in Oke Dari apa Dari tabel instruktur Di mana Itu kan Itu kan di departemen nama Departemen namanya apa History Nah Jadi ibaratnya Ketika teman-teman Ingin melakukan Query data Ya Atau memanipulasi data Untuk tujuan Ya Untuk tujuan Memanggil seluruh nama Seluruh nama Instruktur Di tabel instruktur Tapi Hanya Khusus Di Departemen History Kan tadi kan Departemen banyak ya Nah Kembali lagi nih Nah Departemen kan banyak ya Ada physical Phenomen Ya kan History Ya kan Electric engineer Gitu kan Ada musik Nah Dari Di tabel instruktur ini kan Banyak Cuma kita ingin memanggil nama Ya Memanggil nama Memanggil nama Memanggil nama Instruktur Di Sebuah Kolom departemen Ya Di sebuah kolom departemen Yaitu departemen History Ya Hal ini History Di sebuah tabel Instruktur Nah Ketika di query Maka nanti Hasilnya yang keluar Seharusnya Berdasarkan data tersebut Berarti yang keluar nama El Said Ya El Said Terus History ada Kaliveri Terus ada Oh Cuma dua Nah Jadi ketika teman-teman melakukan Data manipulasi Ya Select nama instruktur Di dalam tabel instruktur Kemudian Apa yang dicarinya Yaitu Di History Maka nanti hasilnya Keluarnya dua data Ya Jadi seperti itu Ini salah satu contoh Query Nah kemudian Akses database Dari program aplikasi Nah Yaitu Yang pertama Ya SQL itu Tidak support Ya Untuk aksi Ya Untuk aksi Menginputkan Dari User Atau Menghasilkan keluaran Ya Di layar Kemudian Melakukan aksi Komunikasi data Ya Di jaringan SQL Tidak bisa SQL tidak support hal seperti itu Gitu Nah Kalau misalkan Mau input Data Ya Atau Komunikasi Itu biasanya Di program aplikasinya Bukan di SQL nya Karena SQL mah hanya bersakutan dengan tabel Dengan data-data yang ada di tabel Gitu Kemudian Eee Apa Untuk bisa Berkomunikasi Ya Untuk bisa berkomunikasi Dengan database Itu dibutuhkan suatu host Nah Host nya Yaitu merupakan dari bahasa Atau Bahasa pemograman Yaitu pemograman C Ya C++ Python Dan lain sebagainya Masih banyak sebenarnya pemograman Nah Ketika teman-teman Belajar bahasa pemograman Maka teman-teman Akan diajarkan Untuk Query database Ya Nah Query database itu Yang akan nantinya Digunakan oleh pengguna Ya Dengan tujuan-tujuan yang sudah Teman-teman Tentukan Gitu Nah Untuk bisa mengakses database Diperlukannya program aplikasi Jadi Dia gak bisa Langsung Nemu sendiri Gitu ya Ibaratnya Kalau Saya ingin Menggali data Teman-teman Kan kalau manusia Bisa tanya langsung ya Teman-teman tinggal dimana Gitu kan Teman-teman tinggal dimana Anak keberapa Kemudian Teman-teman punya pacar atau enggak Gitu ya Nah itu bisa ditanya langsung Tapi kalau misalkan SKL Itu gak bisa Gitu kan Kita pengguna gak bisa nih Pengen tahu Database-nya itu gimana Ya harus dilakukan Query dulu Nah Query itu dibuat Atau dituliskan dengan Kode program Nah Kemudian Lebih secara detailnya Program aplikasi itu Adalah program yang digunakan Untuk berinteraksi dengan database Nah ini secara Materinya ya Secara teorinya gitu ya Tapi kan tadi saya jelaskan Berdasarkan bentuk dari analogi Analogi seperti itu kan Nah kemudian contohnya Adalah program Universitas Dalam si akan Memungkinkan siswa Untuk mendaftar Melihat Daftar nama kelas Menghitung IPK Dan melakukan tugas-tugas lainnya Itu berada di Program aplikasi Program aplikasi tadi Saya jelaskan lagi Di dalamnya Ada bentuk query database Query database itulah Yang akan menghasilkan Suatu output Kepada pengguna Jadi tetap Harus ada perantara Gak bisa langsung Gitu Design database Nah masuk nih Design database Nah Proses umum Dalam merancang database Itu Dibagi dua Prosesnya Dalam merancang Yaitu Perancangan secara logis Dan perancangan secara fisik Ya Secara logis itu Untuk memutuskan Skema databasenya Lalu Mengharuskan kita Untuk Medesain database Ya Dengan kumpulan Skema relasi-relasi yang baik Itu secara logisnya Nah contohnya Misalnya gini Untuk keputusan bisnis Atribut apa Yang harus kita catat Dalam database Nah itu untuk Segi Keputusan bisnis Kemudian dari Keputusan Ilmu komputer Skema relasi apa Yang harus kita miliki Dan bagaimana Atribut Didistribusikan Di antara berbagai Skema relasi Nah jadi Jelas dong Beda nih Pandangannya Ketika didesain Menggunakan logis Nah kalau misalkan Menggunakan fisik Itu Desainnya hanya Misalnya Berupa penempatan Penempatan letak fisik Databasenya Misalnya contoh Database Di program aplikasinya Saya letakin Di file Bukan di file Databasenya Karena demi keamanan Saya letakkan Di dalam folder Masiswa aja deh Jadi yang tahu Letak databasenya Penyimpanan saya Kemudian Saya putuskan Untuk penyimpanan Databasenya Di server A Bukan di server B Nah itulah Proses ketika teman-teman Merancang Desain database Dibagi jadi dua ya Ada desain logis Sama desain fisik Nah kemudian Ini sejarah Sistem basis datanya nih Ya atau sejarah Apa History Apa Database Sistem Nah di tahun Sembilan Di tahun 1550-an Sampai dengan 60-an Ya Nah Pemeriksaan data itu Menggunakan Magnetic Tabs Ya Di dalam penyimpanan itu Menggunakan hadis Ya bisa disebut Menggunakan hadis Sudah mulai ini Sudah mulai menggunakan hadis Penyimpanannya Dalam penyimpanannya Kemudian Di tahun 1960-an Mulai itu Hadis Mengizinkan Untuk Apa Akses data Yang sifatnya bersamaan Nah Jadi hadisnya Udah gak boleh sendiri-sendiri nih Gitu kan Di 1660-an Jadi udah mulai nih Hadis itu di-share Ya isinya Bukan hadisnya Kalau hadisnya dibagi-bagi dipotong-potongan rusak Gak berjalan Isinya maksudnya gitu Nah Terus Kemudian Di era ini juga Ya Kekuatan Terbesar ya Dalam Penggunaan basis data itu Di dalam Proses transaksi Itu Gede banget Di tahun ini sudah mulai meningkat nih Apalagi di tahun-tahun 2021 ini Ya Udah 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 Diperkenalkan dengan Penelitian Relasional Ya Mengenai Rencangan Prototype Ya Prototype Relasional Untuk Komersil Nah itu sudah mulai itu Ya Nah Terus Di tahun 80-an OOP udah mulai lahir Cuman Kita-kita Mungkin Teman-teman Saat ini baru mendengar OOP di tahun 2021 Ya kan Istilah OOP Tapi secara sejarahnya OOP itu sudah lahir di tahun 1980-an Gitu Nah itu Yang Mengembangkan OOP secara signifikan Yaitu di dalam Pemograman Bahasa Java Nah Kemudian Di tahun 1990 Nah Itu Sudah Keluar Ya Istilah Data Mining Application Ya Atau Sistem Pendukung Keputusan Ya Untuk Decision Support Kemudian itu udah mulai bertambah lagi Masuk ke Web E-Commerce Penggunaan dari Persis Data Ya Terus datanya juga udah gede Udah bertera-tera Ya Udah lagi masuk namanya data warehouse Kemudian di tahun 2000-an Ya Big Data diperkenalkan Dalam bentuk penyimpanan Udah bukan database lagi nih Udah bukan basis data nih Sebenernya kita Kalau belajar basis data Kita mundur lagi gitu kan Harusnya kita belajar Big Data Kita belajar pengelolaan Dan optimasi data Tapi sebelum kesana Teman-teman ya harus diperkenalkan Dulu dengan basis data Karena Untuk bisa mengelola Mengoptimasi Ataupun Menjadi Bentuk manipulasi-manipulasi data yang hebat gitu ya Itu dibutuhkan pengetahuan Mendasar dulu Nggak mungkin langsung Bisa Apa namanya Mengelola Big Data Gitu kan Nah Big Data inilah yang tahun 2000-an digaung-gaungkan oleh Google dan teman-temannya Ya Sehingga sampai dengan saat ini Mulailah respon-respon di Indonesia ini Mulai itu bermunculan yang namanya Big Data Big Data Lalu muncullah keilmuan-keilmuan data sense Yaitu yang Bertujuan Mempelajari Bagaimana Cara Bagaimana Cara Mengelola Atau mengoptimalkan Dari sebuah data Gitu ya Banyak yang diolah Menggunakan Keilmuan data sense Karena Ada banyak bermacam Algoritma Teknik-teknik Dalam melakukan Kegiatan manipulasi data Ya Terus di tahun 2010-an nih Tahun 2010-an tuh Udah ada multi core main memory database Ya Disitu sudah mulai muncul Nah Sampai disini selesai teman-teman Ya Alhamdulillah nih Hari ini Sudah selesai Apa namanya Pembahasannya Ya Nah Sampai disini ada yang ditanyakan teman-teman Halo Oh lulu Bandung Siapa Halo Halo Macam mana Macam mana Macam mana Pusing banget Hahaha Bari 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 Kayaknya Bari 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 Mana Pusing gak Pusing Pusing kan Enggak lah Masa segitu Hah Sebenernya Ini ada micnya nyala nih sebentar Kita matiin dulu Ya enggak Tututututut Oke Nah Jadi Belajar Basis data itu Intinya Si memang sulit Ya Tapi saya percaya Teman-teman juga bisa Karena sampai dengan saat ini Saya pribadi juga masih terus belajar Gitu Jadi Kita sama-sama akan belajar Mengenai Basis data Ya Jadi teman-teman jangan khawatir Kita sama-sama belajar Makanya Alangkah lebih baiknya Teman-teman juga Bisa mencari referensi-referensi bacaan Selain referensi yang saya gunakan Sehingga Kita bisa berkolaborasi Dalam Mengoptimalkan Pembelajaran ini Gitu Ya Jadi Segitulah Pembahasan mengenai Itu baru pengantar ya Jatuhnya baru pengantar database Nanti gimana materi-materi selanjutnya Jadi Pasti akan sangat berat Cuma tetap Eh Teman-teman Berjalan aja Seperti air mengalir Nikmati prosesnya Nanti juga akan selesai kok Kenapa senyam-senyum Ngomong apa Itu pak background mereka pak pada dirubah semua Hehehe 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 Itu pak ada yasinan itu Maaf ya pak Siapa lagi yasinan pak Hehehe Mar Lu kenapa mar Fokus banget Hehehe 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 Di bagian timur udah Udah mati Oh iya tuh Kalau gitu kita akhiri ya Eh Karena disini udah masuk jam 5 juga sih di kita Wih mantap Oke Sebelum kita akhiri kita foto selfie dulu dong Sebagai dokumentasi Ya Kita akhiri dulu sebagai dokumentasi Oke Satu Dua Tiga Nah Sip Beres Oke Perkulian hari ini saya tutup Terima kasih teman-teman Tetap semangat Tetap semangat ya Saya juga Buat saya sendiri juga semangat lah Biar teman-teman semangat Saya juga harus semangat Saya tutup Perkulian hari ini Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore Dan sampai ketemu pertemuan selanjutnya Oke thank you Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa